Terima kasih telah menonton! 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 Dan belum menonton! Jangan mengenai ini kalau saya menyertai. Terima kasih telah menonton! Aku ingin menyertai. Aku kayak menonton! Ada arti apa yang ingin menyertai? nah kalau anak desain tuh emang zaman dulu tuh sok-sok berkonsep sebenarnya jadi ada singkatnya juga aku belum tau gue nih, yang bikin juga agak setengah gigi lagi, oh ya personel ya bukan gitaris gue jadi keripik pe-udus tuh kericuan pemikiran pemuda-pemuda musafi artinya itu jargonnya, tapi kalau filosofinya, filosofi kenapa bisa mengambil nama band keripik pedas? kalau filosofi sebenarnya, kita kalau ke warung, ke warung-warung jajan-jajan pasti ada keripik pedas yang di dan dulu kepengennya tuh sampai sekarang, karena masih ada, kepengennya lama usia genya oh iya bener-bener, sampai dari dulu sampai sekarang tuh masih ada tuh, ya mau gimana pun warungnya pedas di jalan-jalan tuh harganya paling Gope, Rp. 15.000 paling gitu ya nah tapi kalau temen gue tuh ada tuh, cutris, halang-halangnya udah pernah cicek maksudnya ada gambaran, pernah cicek yang putih-putih, pernah ciceknya pernah ciceknya kalau... ya harus doutin doang ya iya, gimana sih temen-temen lihat dapet apa gitu bentar-bentar, minta tc dong, kesian temen gue ke habis lari nih jogging ya? iya, ke habis lari bagus jogging? pagi ya, pagi ya pagi-pagi ya, isian-isian nah, makasih kenceng loh oh iya, gitar banget, mataharinya tapi mataharinya tapi ini gua pikir masa depan lu yang terlalu kenceng dan terlalu... iya, 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 iya nah, tapi lucu loh brad dari seorang, bukan lucu sih, lebih kepada unik dengan gaya metal, kayak berarti ini dosen nah, kenapa sih lu mikir lu, kepikiran gitu? gua mau jadi dosen aja deh iya, gua mau jadi seorang akademisi akademisi, iya, iya, gua mau jadi seorang akademisi kenapa? gimana cerita bisa kecembung? coblongnya jadi gua gua setelah lulus gitu ya, setelah lulus itu gua emang gawek di production house gitu-gitu terus, mungkin dari zaman dulu tuh gak kayak sekarang ya lebih diperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pegawainya gitu, dulu mungkin gak kayak sekarang ya, jadi ketika gua sakit, collapse udah tuh gaji lu buat bayar mas sakit terus gua pikir, kayaknya kalau gini terus nih, hidup gua gak bakal gimana ya gitu terus, yaudah kayaknya gua resign serah-serah di opnam gua minggu, gua resign tuh main ke kampus singkat cerita ya, main ke kampus ketemu dosen gua disuruh jadi as dulu udah deh, coba ngajar deh gitu kan gua kan gak tau ya, ngajar kayak gimana kita, bener gak ada kepikiran masalah gitu kan jadi akhirnya coba-coba dan jobless pula jaman itu tahun berapa teman-teman? itu 2005 berarti lu ngajarin sakmarin cut itu tuh? iya, ngajarin sakmarin cut makanya gua gak pernah ke urudang langsung aja terus lu terakhir ngeband itu kapan tuh? terakhir manggung maksudnya ya itu di 2019 Desember oh sebelum pandemi banget dong? dan itu kan sebenernya gua lagi sama band lagi promosi single kan sebenernya single di tahun 2019 gitu cuma ya berhubung pandemi ya udah sakit stop semuanya kok pakum lah ya pakum pakum-pakum lu ada ada kerjaan yang main job lu jadi dosen itu kayak gitu jadi dosen lu mulai? kalau 2005 kali ya 2005an gitu terus ya sampai sekarang sampai sekarang dan itu kan berprosesnya jadi as dos dulu terus jadi dosen gitu ya nah kalau dosen itu kalau mau apa-apa? itu apa namanya ada jurusannya gak sih? ada ada lebih ketanya tuh penjurusannya ada jadi kalau di tersebut ada 4 jurusannya ada desain komunikasi visual ya gua lagi di kafe di kafe kemudian ada interior design produk design sama fotografi loh di kafe di kafe desain komunikasi visual wah keren loh keren banget kayak zaman-zaman dulu mah enggak ada dosen yang kayak gini udah ada kayak gini gua pilih iiii karena kan ada filler kacamata tubuh kul kayak gitu ya kan stick pak kita sama emang udah perubah apa gimana sih dosen sekarang bebas pakai bajunya apakah lo cuma disini aja pakai begini apakah kampus juga pakai begini? iya jadi memang kalau dibilang ada perubahan itu pasti ada ya kan kalau dulu dosennya mungkin makin belum umur mungkin tua terus digantikan dengan yang muda-muda ya udah ya udah kalau di kampus ya rapih lah gue berkemeja cuma kadang-kadang gue pakai kaos kayaknya tetep kargo celana kargo kargo ada rantai tetep udah nggak pakai rantai udah nggak pakai rantai udah nggak pakai rantai dan gue taruh disitu menciun 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 tapi kayak gaya lo begini mah tapi kayak ke kampus tuh dulu pakai kemeja kayak lo rambut jadi gondrol lu ke gimbal kan ya gimbal gimbal terus pada saat apa namanya maksudnya mahasiswa nih ngeliat lo wih dosen gue metal banget nih gitu ada nggak yang ada ini bener nih dosen gue nih ini lucu ya jadi lucu tas gue itu kan ada emblem brujeria band metal gitu lah brujeria dari dari Meksiko terus LKP nah mahasiswa gue tiba-tiba setelah selesai kuliah dia nyapa gue mas kenalan mas oh iya tasnya ngeri mas brujeria iya maksudnya anak kan ngerti ngerti ya terus ada beberapa omongan kayak bisik-bisik tuh kadang-kadang didengern tuh kedengern karena kan mega gue dosen itu sama dosen mahasiswa mahasiswa kan deket banget kadang-kadang tuh ada tuh kedengeran di cooking gue tuh walaupun sebenernya ya gue anggap itu lucu aja lah dia bilang apa kira dosen dosen ini bener dosen gak sih kok metal banget gitu cuma dramatik gue ya emang beginilah gue gitu kan gak dibuat gue gini aja gitu maksudnya ada gak tuh yang bersama mahasiswa baru nih ada yang tau wah nih musik nih drummer dipikpedes bisa foto atau gimana gitu mereka kan 2019 kan tuh sebelum 2019 kan udah ngajar tuh dan terus ada masih ada ngebeng-ngebeng juga ada offer juga nah itu kan pasti ada yang tau dong akhirnya gitu nah itu sebenernya yang begitu banget itu ketika gue pertama kali ngajar tuh oh udah sekarang-sekarang kan mungkin anak sekarang gak ada yang tau udah beda udah beda ya generanya gitu udah beda-beda generasi juga kok dulu tuh ada yang kayak nah gitu ya kadang-kadang proses kita bimbing asistensi tuh terlihat tidak nyaman ini mahasiswa gitu kenapa ini gue pikir sakit apa gimana gak tahunya yang takut ternyata temennya bilang dia itu dengerin band lo gitu jadi kayak fans 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 gua gak bisa gue suka tuh sama tipografi, kalau merentangan grafis itu kayak apa? sebenernya merentangan grafis basicnya ngomongin sama ya tentang elemen desain, layout, komposisi jadi berdasarkan tematik biasanya misalnya kalau yang merentangan grafis dasar ya, dasarnya kedua mungkin tingkat yang lebih tinggi lagi nanti informasi kemudian ada identitas, ada merentangan grafis sosial, komersil, lebih gitu nah tapi lu ada ga? step job step job? kan lu bisa tipografi, yang tadi, ada step job job tolongin dong, desainin segala macam, kayak gini-gini ada tuh ya? ada, sekali dua kali sih ada maksudnya memang, mungkin orang itu datang karena misalnya gue emang berkaranya lewat tipografi karena memang tipografi kalau gue nggak salah gue ya, lagi saat ini lagi ngetrend ya mas grafis-gafis tipografi gitu ya naik lagi kan, selama semua desain-desain itu, ada iklan-iklan segala macam ada klasnya, ada cuma tulisan-kulisan doang, ga pakai gambar-gambar keren, keren, keren karena basicnya kan, dunia grafis itu kan nothing ya, tanpa tipografi gitu ah, baik lagi nih, gue mau ada pertanyaan nih kan kalau ke zaman-zaman kita di tahun 90 ke 2000 semua itu fakultas yang paling diminatkan orang-orang itu adalah desainer ya kan, pengen di PH, segala macam sekarang kan pengennya aku jadi youtuber aja gitu ya, begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begitu-begini ya, saya mau karya saya itu nanti muncul di sebuah billboard atau DVD oh... wah, gue mau ngomong karya, lu baru pameran kan kemarin oh iya, pameran nih keren banget, keren gue bilang bisa keren-keren aja sih, gue gak kesana sangat keren itu gabungan-gabungan sama semua karya, apa karya anak bersakti aja apa teman-teman lu doang, atau semua gabungan dari seperti itu lain jadi, kebetulan tempat itu ya, kita sebutlah namanya The Medicine Gallery itu sebenarnya open, open buat siapapun yang mau exhibition di sana nah, kebetulan FHCRD itu diminta untuk exhibition di sana oke, kebetulan FHCRD itu materinya ada dosen ya, ada mahasiswa, ada alumni kan oke, jadi kita kolaborasi semuanya antara dosen dan mahasiswa, pameran bersama di sana oh, berkarya bersama di sana tapi kenapa cuma sebentar doang ya, tapi kenapa gak dilamain kalau di Museum Macan kan, gue liat kan sebulan, sebulan karena kan banyak orang-orang, kayak gue nih kalau mau ketanak, sibuk kan, eh udah selesai tangan 13 pebulan, kayak gitu, kenapa gak dilamain gitu karena biasanya prinsipnya kenapa waktu? waktu studio usaha waktu untuk nyewa studionya gak ada tapi kan bisa ditersak juga nah sebenarnya tuh, kemarin kan dapet tawaran ya gitu karena gallery itu sebenarnya free Oke, jadi mereka tuh udah punya jadwal timelinenya tuh bulan ini siapa, bulan ini siapa, bulan ini siapa Jadi kayak udah ada jadwalnya, itu kan antri ya, jadi dikasih waktu seminggu, seminggu, paling banyak 2 minggu Oh, ada kan rencana lo pindahkin, semua karya itu ke kampus atau apa, kan dikira-kira mahasiswa baru nih, gak bisa ngelakung gue pengen kayak gini, pengen kayak gini Sebenernya sebelum pandemi emang begitu, jadi emang kita selalu ekshibisi karya-karya mahasiswa, jadi supaya nanti ketika mahasiswa baru muncul, oh ini karyanya sambil senior dan dosen, oh begini nih ya, tugas-tugas seperti ini Cuma karena pandemi kan, semuanya kan selesai itu ya, berjaya yang kadang-kadang virtual Atau bisa juga gini sih, kenapa lo gak taruh ekshibisi lo itu di cafe-cafe, kan bisa juga di pajang-pajang Sekarang kan emang lagi kesitu kan, karena sekarang para pameris atau artis itu tidak lagi mencari galeri yang besar, tapi dia mungkin Di mal juga bisa dong? Bisa juga, di cari yang kayak galerinya tuh yang restoran, cafe, coffee shop gitu ya Karena itu cara yang paling deket, paling deket paling gampang, ini udah, ngetouch-nya ya Iya, yang lebih deket dengan audiens, ya Apalagi anak muda, emang demen nongkrong di coffee shop, gitu Apalagi jadikan karya-karya itu kan, kadang-kadang kan foto-karya instagramable, ya kan, di sini karya-karya ini, karya-sini gitu Anak muda dengan edemen nongkrong Sebenernya apa? Pakir Wi-Fi Pakir Wi-Fi Pakir Wi-Fi Pakir Wi-Fi Betul, 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 betul Balik nih, gue agak-agak menteh dikit Gue pernah ngeliat lo kan pake baju New Kids on the Block segala macem Bukan berseberang lah nih Sama-sama Sama-sama Mecha-metal gini segala macem Terus kayak New Kids on the Block Sebenernya tuh, gini ya New Kids on the Block itu kan Boy Band Hidup di era kita tumbuh gitu Ya, ya Tidak menutup kemungkinan ketika kita dengerin metal Sebelum kita dengerin metal juga mungkin dengerin Boy Band Apalagi jaman gue ya Jaman gue juga Sebenernya New Kids on the Block tuh sebenernya kayak jadi, apa ya, jadi balancing Kan jaman kita kemas, jaman-jaman MTV Mencari-jaman diri saat ini Sekarang juga gue masih demen, NKOTB masih Masih, aku juga masih sih Jaman dulu kan kita mendengarkan Jordi Jordi, Allison Tidak? Ya, ada lah gue lah anak Perancis gitu Oh, jaman dulu? Jaman dulu ada, ada Jordi yang kecil gitu Jari kecil Oh, iya Nah, terus gue liat lagi nih Lo kan pake baju, kemarin kalo gak salah Dock it Dock Nah, lo band favorit lo apa sih? Ya, band-band-band Band-band favorit lo gitu loh Kalau banyak banget tuh, baju-baju lo Gue liatin baju lo tuh Baju-baju lo? Kalo gak salah lo 4-700 kan? Ya, sekitar segituan 700 Kau sebenernya? Kau sebenernya? Kau sebenernya Sebenernya kan kalo dibilang kolektor Gue gak kolektor Tapi Waktu berjalan ya Memang dari SMA tuh gue udah suka beli kaos dan gitu Oke Waktu dulu jaman tuh mahal banget ya dengan dolar yang masih Dulu susah dolar murah Ya kita gak ada Betul mas gue itu Waktunya kita gak ada Gitu Terus juga jarang kan Jarang Jadi emang agak susah Nah itu mumpulin sih Gildan Cara gak langsung ya otomatis Kebeli terus sampe sekarang 700 Pokoknya lo sepelajian beli, keajian beli gitu loh Sekarang pasti ada 1-2 masih beli lah Masih kebeli ya? Masih kebeli Masih bertambah dari 700 gitu ya? Bisa ya? Kan kemarin gue liat juga tuh Selain tadi Dukit Teklam Martin Dock It Dock Itu band favorit lo apasih? Kenapa lo suka pake Dock It Dock Itu kan jaman kita banget tuh Itu album apa yang lo suka? Sebenernya kan kalo dibilang band favorit Gue banyak banget ya Dock It Dock It Dock Jadi istilah gini Ketika gue mau pake baju Yang gue pake band atau musisi apa pun ya Itu gue harus bertang jawab Karena emang gue dengerin Tunggerin Tapi lo punya albumnya? Gue punya Aset ya Aset Aku kira CD gitu Cuma gue gak pake vinyl Kita gak pake vinyl ga? Gue memilih t-shirt ya Padahal memilih untuk membeli vinyl gitu Ini berarti pilihannya lo Apa tuh? Tuh Idii Usak punya meng Nggak pilih dari Oka Sawi Dock It Dock Dock It Dock Dock It Dock Ini emang gak beli du dah? Emang gak beli? Engapunya? Engapunya? emang ini buat lu? buat gua nih? iya iya ini koleksi nama lu? koleksi nama buat gua, buat lu gak apa-apa siap berarti gini kali ini gak bisa habis habisnya kalo liat, wah gua punya asetnya nih dan pake bajunya kayak ini thank you spesial buat lu nih terus dari 700 band itu lu kan bertanggung jawab lu harus mendengarkan band itu ya berarti bener-bener lu dengerin semua lagu-lagunya lu tau ya 700 bandnya? ya harus ya harus harus seperti itu karena kan gak mungkin kan kita beli baju yang bajunya bagus tapi gua gak dengerin gak ngerti tapi itu kan pilihan orang orang-orang kalo beli silahkan tapi kalo gua beri-beri tanya gua gak akan beli itu oh sama kayak gua nah itu sama lagi gua tidak beli baju kaos band itu yang zaman sekarang kenapa? oversize nah karena kan zaman-anak band zaman dulu kayak Metallica, Ganon Roses, segala macem dia pake bajunya fit in betul betul nah itu gua beli yang fit in vintage yang sekarang keluar yang oversize gua gak mau pake gak cocok banget sama gaya purple nya gitu kan kayak misalnya black crown the door itu kan fit in fit itu semua zaman duluan kayak gitu sih lu gitu juga? kalo lu asal muat aja? kenapa? kalo lu asal muat aja? asal nyaman aja sih asal nyaman aja lu asal nyaman lo dengan yang lain betul kalo kripik kripis lu keluarin kaos jual gak sih? ya merchandise ngeluarin cuma memang sebelum pandemi lah ya itu kayak kayak misalnya gua ada orang mau kerjasama gitu ya bikin merchandise kripis udah oke tapi ketika mau produksi kan pandemi akhirnya itu orang pendingnya mas sekarang vendornya lagi collapse nih gak sama semacam tapi jaman baru tuh udah lufern ya? dulu ya kan sebenernya dari krikis lu daiat jaman awal Mangum di kampus kan emang udah bikin merchandise sendiri kayaktanya kalo kripik kripis sama Mangum lambat- Firebase ya mah iya betul betul guawhy ketika nugget maka aja sayang lo lah buat survive juga jadi saksi sejarah band gua kripis br Çajokin ngomong2 saksi sejarah guaımız tambahan gigi 把 lagi banyak loh jiminknya hari ini RIPIK PEDES ROKINDA EMPIRE Mungkin temen-temen yang sekarang gak tau nih Ini nih kalau kaset gini nih gue inget jamun dulu kalo mau dengerinnya Puterin dulu, sereng Pake kupen atau pensil Ada alat yang kotak yang mau puterin Tapi yang forwardnya sama itunya gak bisa Iya bener Keren coba lu buka nih Keren banget men Lu masih ada juga koleksi-koleksi kaset gini Bukan, gue ada seribu Gila Gue koleksi kaset juga Karena kan gue dulu pas lagi jaman-jaman ini gue juga punya label dulu Namanya local Smough Gue ngeluarin Seven Deadly Scenes sama The Trokevaller Nah disini ada teman-teman gue disini ada nih Thanks you, thanks you nya Kamu ada teman gue juga disini Keren ya Almost famous Almost famous Almost famous Ngomong-ngomong band Tadi kan udah kita udah tau nih Favorit band nya Udah kejap loh tadi Favorit band Belum Mau favorit band lu siapa mas? Paling-paling ya Karena banyak Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Dekatan nih Favorit band sih Kalau banyak sih kita ambil 5 aja kali ya Boleh 5 3 juga boleh mas? 5 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 6 já yang kedua yang kedua ini agak jomplah yang terakhir aku dengerin band baru, nyantul satu kan? apa tuh? 1975 1975 oh iya aku dengerin juga itu tuh yang paling baru, nyantul nah itu kan band-band luat tuh kalau band indy lu kan kenal indy dong ada lokal pride apa aja tuh? sebenernya kan band-band temen-temen juga ya yang udah pasti yang udah pasti sih salah satunya roket rockers ya roket rockers ini managernya dulu oh dulu roket rockers kalau dulu tuh bandnya band apa? jimmy apa yang nama tuh? big choir oh iya sama batman wedding room wedding room oh iya sama wedding room wedding room ya gitu-gitulah pokoknya ya tiga aja saya patut visit saya patut visit, gue juga ketenang sama anaknya sih iya tapi gak favorit ya dengerin juga oke, kalau tadi band, sekarang kita balik-balik akademi kalau artisan atau desainer favorit itu siapa? oh ini ngomongin desainer favorit ya iya sebetulnya yang lokal aja yang gue ngerti yang gak lokal gak apa-apa, kita coba dari internasional oke oke kalau yang luar tuh gue umum gue sangat terinspirasi banget sama tokoh yang namanya David Carson David Carson nanti cariin ya David Carson jadi dia memang lebih ke experimental tipografi carso carso yang kedua masih mau masih mau masih mau sebenernya gue kena kedua suka ini berseberangan ya satu eranya modernis yang satu postmodernis jadi seru aja gitu postmodernis tuh kayak gimana? postmodernis tuh kita nih kita nih postmodernis sebenernya karena kan kalau orang tua kita tuh dulu maunya kamu yang ragu dong pakaiannya oh iya iya kamu yang tertib dong itu kan orang-orang modernis kita kan postmodernis setelah itu ya tembangnya mau katoan mau konrong yang penting etitude dari kato bagus semua nothing ya kan rule breaker kita rule breaker kita sama ke sekarang kan yang cewe22 cakep-cakep gitu yang cowok mah gak 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 semua tapi kan kita tadi dia postmodernis ya dari kampor terus setelah gitu baru dua dua orang itu tuh gak kalau yang indonesianya aduh lokal gue gimana? gue lokal tuh semua suka gue sebenernya kalau liat karya gitu lebih ngeliat visualnya iya tanpa ini siapa sih orangnya takutnya kalau gue suka sama satu gue jadinya terpengaruh gitu jadi sebagai referensi aja yang banyak referensi aja siapa tuh? siapa? salah satunya dan setelah pre-keeping ya pre-keeping si ika 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 siapa namanya pak gue? pan oten ada sih temen gue nih yang mengajar juga juga yang masih main sama gue dan masih ngobrol-ngobrol kalau dari anak didik lu emas ada yang mencuat banyak banyak banget banyak banget banyak banyak-banyak karena harus di harus disepakati bahwa lulusan FCD3 sakti itu emang jadi jadi kalau dari yang masih lu inget yang wah selain darbos tadi darbos itu anak didik lu juga gua tuh tau darbos itu dia dulu suka ngebom-ngebom daerah jalan konok indah arteri itu banyak tuh jadi kalau dari anak didik lu yang udah mulai mencuat yang masih inget yang kira-kira umur-umur-umur agak balik lagi ke ini mas apa namanya kaos band dari 700 kaos band itu ada ga tiga atau berapa kaos yang gua sayang banget sama naik kaos karena perjuangan gua nggak dapetin kaos ini ada yang pertama sih megadet megadet yang album sorry megadet tuh bukan yang di-download ya itu megizet iya sorry bukan-bukan yang di-download existence megizet anak ke 26 karena Z iya kalau pertama megizet kenapa megadet itu gua beli gak sengaja di gede bagi bandung full print terasa ke sini sini gua dapet informasi bahwa itu dicetaknya cuma satu lulusan aja Cuma 12 piece selama seluruh dunia Seluruh dunia Itu gak sih aja dapet ya makanya gue sayang banget Kayak itu Yang kedua? Yang kedua pasti piece on the block The piece on the block Masih banyak? Yang medisinya sekarang beda Oh beda 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 Apanya fit ini atau gimana? Lohan fitness nya kurang beda Dan kualitas sablonnya kan kalau sekarang mungkin bagus-bagus ya Cuma gak se-fitness dulu ya bener Ya 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 Artwork nya emang yang sekarang sekarang gak mungkin nyetak lagi Magic tour Magic tour album step by step Oh bener 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 Gue juga dapet nih satu kaos vintage baru banget Yang gue ambil ya Gak apa-apa dong Gak apa-apa Yang ketiga? Yang ketiga Tadi udah megadeth New kids on the block Yang terakhir? Sepultura sih ya Sepultura Sepul tuntutan haknya Sepultura Bener Gue tuh pernah beli kaos band yang baru-baru ya Yang baru-baru ini dalam artian Yang gue dibuang Sekarang Oke Harganya masih Rp. 300 Rp. 500 Ternyata gue cari-cari di Ebay segala macem Yang vintage-fintech itu sekarang terlalu mahal banget Ini gue dapetnya kaos bekas nih Terbak kaos siapa? Oh Oh ini tuh kemarin lu pake nih Ini kan labelnya masih lama Labelnya sama dari bakannya Rani Kayak gitu Itu beda-bedanya nih Kaos-kaos sama Wapun gue nih tuh Ini kan front of the world Iya Heavy metal apa heavy duty nih? Heavy metal apa heavy duty nih? Heavy metal Dari bahannya segala macem Fit in-nya tuh beda banget Cuma emang yang kadang nyeberlin ya Kenapa konskintasnya bisa mahal Itu juga gara-gara Mungkin tuh selebritas luar pake Yesi Bieber Lalu Dipake Metallica yang Justice Wall Ya Kadang-kadang pake Yesi Bieber jadi mahal Padahal Cuma dipake Yesi Bieber Harganya masih oke gitu Tapi di ebay ya Itu bisa ajak Rp 9 juta harganya Itu dia balik lagi Karena dipake Kalau itu Rp 5 juta Itu Rp 200 juta sekarang Yaaah Jom dong Rasnawinya keluar Langsung Langsung Dari kaos Benel yang ditandatangan sama Benel yang langsung Ada yang lu punya ditandatangan Atau lu ga suka? Jangan Aduh Gua harus menyebutkan sklultura Itu dia ditandatangan Dapet gua Wah gila Gua tuh Jadi sklultura itu kan Udah beda Udah beda anggotanya Udah beda beda Gua dapet semuanya Dapet semuanya Tapi yang generasi lamanya Terpisah Jadi kayak misalnya Gua baru dapet Awal banget tuh gua dapetnya Igor Cavalera Dramernya Terus Max Cavalera Nah itu kan dua orang Cavalera Brothers ini kan udah keluar nih Baru terakhir gua yang sekarang nih Yang sekarang dapet semuanya Lu bisa dapet gitu dari mana? Apakah lu ke hotel Ke hotel Ke hotel pagi pagi Atau kos yang disini? Atau kos yang disini? Atau kos yang disini? Apa lu megadet? Megadet gua cuma nonton yang di Medan malah Medan Eh nonton juga yang di Nonton Eh kok sinkron Muka sih bukan Yang megadet bawah Megadet? Megadet apa? Metallica yang bawa pesawat sendiri ya? Iron Medan Iron Medan Yang bawa pesawat sendiri Iron Medan Ya kan? Nah Kalo Posisi Jadi dosen Ada ga? Selain dulu Selain dulu Selain dulu Yang luar mah banyak ya Banyak ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa sih banyak Oh iya Yakko 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 Pecung Pecung Seri Bomsel Terus anak Pecung Seri Bomsel Pecung Seri Bomsel Siapa namanya itu? Wah siapa ya? Anak serius Anak serius Anak serius Belom 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 Sejujurnya kalo gue pribadi Sangat baru ya Sangat baru Jadi Gue juga kepengen tau Seperti apa NFP Keipu juga Jadi sebenernya yang lebih Terjun itu kalo di kampus gue itu malah Junior-junior gue Dia ngasih informasi Mas disini mas Ini mas Nanti Ini deh Kita kerjasama Apa Gue jadi pembicaranya Ngomongin NFP Ya boleh boleh Sebenernya kalo ditanya itu Gue belum sih Belum jual Mungkin ada mengarah ke sana Untuk menjual karya lo Pengen Karena Karena ada beberapa Junior gue di kampus Udah Udah Menjual karya di NFP Juga ada lumayan Tapi bisa ngomongin rumah Tidak bisa ngomongin rumah Eh Kita rekan ke musik-musikan ya Sekarang lo kan 25 tahun nih Pasti kan ada aras musik Yang harus Lo sesuaikan dengan jaman Jaman Ternyata kalo jaman dulu kan Musiknya kering Kayak gimana Kotor Saunya Sekarang lo gimana menyesuaikannya Jadi sebenernya Pertanyaan lo sebenernya nyambung Dengan jawabannya Kering dan kotor Kering dan kotor Kering dan kotor itu maksudnya gimana Rough ya musiknya Rough Soalnya Soalnya Ah Derti-derti Gitu lah Karena analog sama teknologi Beda lah Gimana tuh Kalau sekarang sih Karena kritik Ini kan Ternyata Udah mau 25 tahun nih Dan kita juga Udah mau 25 tahun aja Nih Emang gak pernah Ngitungin Gak pernah ngitungin Tiba-tiba Ada junior kita juga Di kampus yang Emang lagi Bikin Studio rekaman gitu ya Home recording Tapi proper gitu Nawarin Mas ayo Gue bikin ini deh Singlenya Sekalian kan lo mau 25 tahun Kebetulan Junior Gue yang di kampus ini Memang Mainannya Beda banget sama musik gue gitu Oke Bersebrangan lagi Setelah lebih top-pop gitu ya Kita harus gabungin dong Sekalian Sekalian Kita berapa kali workshop Berapa kali workshop juga Dan Masih belum final juga Sekalian masih workshop Dan musiknya pas Terus Gue denger-tenger Emang Ada keripiknya Ada Kekiniannya gitu Jadi gak mulai keripik gitu Ada nastar Wah gak mulai keripik Ada nastar Ada otak Ada boba Kan baru Ada boba Terus Sekarang gimana terus Keripik pedes Tari-tari Sibukannya Ya kerja Kerja aja Tapi masih suka Untuk ngebank Kan udah 25 tahun nih Ya kalo ditanya di youtube Pasti ya kan Karena kan kita mau Belagi mau ngomongin Tadi ya Jadi Ketemunya nih Jadi lebih sering Sekarang gitu kan Karena kita di workshop Apalagi lu mau gue 25 tahun ya Nama ada gak rencara Koncer Kripik Desa 25 tahun Koncer Perak Itu kayak kalo Pertanya itu sebenernya Kalo buat gue Sangat muluk Karena gue mau ngelihat Si kritiknya Orang-orang nyantai banget sih Nge-band tuh udah kayak Apa Kayak Kaya Stress reliever Iya betul Kayak gitu Orang udah sibuk dalam pekerjaannya Kita nge-band ya buat Jadi kita tuh kerja buat nge-band Kerja untuk Sama kayak Patrick kemarin gue bilang Di posisi Untuk Ngelepas stress Sama kalo gue Gue kerja di tempat yang mainstream Untuk membiayai hidup Hobi gue ya kan Anti mainstream Betul 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 Kalo lo kerja di tempat mainstream Gitu gak ada bro Terlalu jujur 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 banget ini Jujur 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 Yang mau harus gitu ya Jadi kita kerja untuk nge-band Kerja untuk nge-band Iya Bukan nge-band untuk kerja Iya Karena Kalo ditanya Apa sih Buat lo tuh kripik tuh apa sih Ya buat kita nih semua Kripik gue tuh kayak rumah gitu Oh Lo Pergi kemana jauh-jauh Balik ke rumah juga kan Oh ya pasti Gila sih kalo berarti gue Jadi Kalo ditanya Kripik kapan bubar nih Gak tau gak akan bubar Kalau lagi males udah naik abur dulu Karena cara-cara bikin kita yaudah Kita kan Anggap lagi kita lagi Berlibur Keluar sebentar Lagi ngelancong kemana Sibuk dengan apa Balik ke rumah lain Berarti ini kalo bisa dibilang 25 tahun Personden nya masih lengkap dan itu itu aja Belum ada pergian jam personden Perubahan ada Perubahan ada Karena kalo sekarang tuh ditanya Original member nya ya tinggal Tiga David sama Fandi Gitu Misalnya Anak baru semua yang seger Gitu ya Tapi baru sama kayak Gila Berarti kalo gue pikir 25 tahun Beda 5 tahun sama netral Ternyata kalo ini 30 tahun Netral Iya Gitu ya 25 tahun kapan mas? Apa ada Mau bikin yang katerian terbilang di konsernya? Ternyata kalo konsernya Ternyata kalo Ternyata kalo Ternyata kalo Ternyata kalo Ternyata kalo Mau lah Gue pasti mau Cuma kalo Untuk mempersiapkan secara Matang Matang kayaknya Belum kesitu kali ya Nikmatin aja Let it flow And it will go Nikmatin aja Bikin single Bikin single dulu Jadi emang Call target secara muluk-muluk? Engga sih Harapan kedepannya Apa mas kira-kira Harapan kedepan ya? Buat apa nih? Buat kedepan ya? Buat kedepan ya Buat kedepan ya Buat kedepan ya Buat kedepan sendiri Gue berharapnya Ini tetep Harus jadi rumah yang nyaman ya Tuh Tuh Fandi Jangan kelihatan terlalu Fandi ini gak bener nih Duduk duduk dulu Iya Duduk 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 Fandi Jadi kalo udah Dapet rumah nyaman Lu mau apa aja? Enak banget Enak banget Keluarganya pasti kuat Nah kalo buat Mahasiswa Buat akademisi Misalkan lu bilang Ya Walaupun lu jadi akademisi Tapi lu bisa menyalurkan kopi lu Iya Ada gak Quote-quote atau apa Message message yang lu sampaikan Ke mahasiswa Ke mahasiswa Anak-anak seni Iya Kalo buat mahasiswa-mahasiswa Itu tercinta Iya Jadi intinya Opa yang ngomong nih Untuk mendapatkan Yang Hasilnya maksimal tuh Kan harus ada prosesnya Gitu Gak boleh kita Cara Instant Ya Kita kan cuma kopi doang Dara Yang Butuh proses tuh Yang namanya Kenapa harus susah Kenapa Desain-desainnya ketika bimbingan Ditorok-ditorok Untuk hasil yang maksimal Jadi Jangan manja aja sih Sama banyak Sama banyak Sama banyak referensi Tapi kalo jangan manja itu Membuat semuanya sih Semua tuh kita kerja tuh Cuma kerja mau apa itu Jangan manja tuh Taki manja Apalagi manusia Betul 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 Ada satu pertanyaan terakhir Ada gak sih Persamaan atau kaitan Antara ngeband Dan ngajar Sama ada Sama-sama ngadapi audiens Jadi ketika lu manggung Audio yang rusuk seperti itu ya Rusuk Itu kan ada halnya naik Sama Dengajar juga Ketika Masih suami Masih silo itu Semangat lebih tugasnya Hasil yang bagus Itu ada lu naik pasti Senang dong Senang-senang Anak-anak rajin Anak-anak bagus karyanya Terus IP-nya oke-oke Walaupun IP kita dulu gak oke ya Udah mah empat dulu Udah mah empat dulu Udah mah sama Karena sama Karena sama Ya kan Eh balik lagi Satu lagi Boleh Ada gak mahasiswa lu yang badum banget Gak pernah ngerjain tugas Apalagi dengan bentukan lu kayak gini Harusnya kan dia segang gitu Kalau sekarang gak ada Gak ada Takut gak keren Kalau dulu Bukan dulu ya Pertengahan 2000-an ada Ada Sempet Mau duel juga Tapi jadi akrab sih sekarang Oh pasti 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 kali Pertengahan Pasti Kami udah ngasih gimmick ke Mas Guse, kita minta dong gimmick dari Mas Guse nih. Teknografi brosis bercanda. Terus tulisannya apa nih? Brosis bercanda? Kan lu karyawan lu, gue singkat. Gue bukan, brosis bercanda. Mau hitam apa merah nih? Pada duanya nih. Lenscape apa portrait? Kami liat ya. Tekstnya apa tadi? Terserah kan teknografi. Brosis bercanda. Pokoknya sebenernya brosis bercanda. Yang ini ngeliat besar itu titlenya bercanda. Iya, bercanda. Ini dikografi. Ini jadi tuh. Oh iya, putih keren. Kalau bercanda itu berarti bakal bercanda. Iya, bercanda. Ntar dulu ini butuh kacamata ga? Kedisah ini narok kacamata nih. Gak usah. Oh gak usah, gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Bercanda kan ini? Iya, bercanda. Ini sambil kita closing ya Pak? Iya, nih. Sambil kita closing aja kali? Belom, belum. Kok jelek? Gak usah. Ini menurutku juga bisa. Sabar. Sabar, sabar. Belum jadi. Belum jadi. Enggadeng instan, brother. Enggadeng instan. Enggadeng. Semua karya itu kalau belum jadi, jangan. Pasti ada filosofi semua yang dibuat. Baik itu logo, gambar, segala macam. Kan gitu bukan. Betul. Jadi gak bisa. Bagus jelek itu. Wah itu subjektif ya. Iya. Semua karya itu bagus. Bagus. Tergantung kita melihat point of view dari mana. Karena semua itu punya filosofinya. Kereni. 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 Sabar. Boleh gak Guse? Boleh. Enggak ada royalti kan. Kan gak dicubat membuat perjuang doang. Nanti kita kasih tau. Oh. Banyak kan juga boleh. Boleh. Bisa kita jadiin gimmick. Bagi-bagi ke penonton semuanya. Baik. Edisi terbatas yang desain Mas Guse. Dapat gimmick. Kaos bercanda. Tapi lu tulis di komen-komennya di Youtube. Youtube. Gimana? Setuju atau enggak? Kalau setuju, kita buat. Oke. Satu lusin, eksklusif cuma 12 piece. Bercanda desain dari Mas Guse. Jadi kaosnya kayak kaosnya tadi. Ini apa namanya? Megadet. Megadet. Yang 5 juta harganya. Yang cuma keluar satu lusin seluruh dunia. Kayaknya gak 5 juta. 50 ribu. Wih bercanda. Wih bercanda. Tenet, tenet, tetet, tetam. Wih garis-garisannya. Apa jadi bagus ya? Gue gak bisa deh kayak gini. Harusnya kan jelek ya. Harusnya jelek. Kan bercanda. Belum jadi soalnya tadi. Tidak. Sabar ya, sabar ya. Tenang ya, tenang ya. Itu kalau ketempat-tempat sudah sudah nih. Bagus. Iya. Mudah kan membuatnya. Iya. Bagus, Iska. Masak. Membuatnya. Wah. Kayaknya kalau anak art tuh bikin peringan. Santai. Beda sama Sapmarin Art. Kenapa tuh Sapmarin Art? Iya. Ring banget. Kan katanya, aduh gue gak ada waktu. Gue gak ada waktu. Idola tuh, idola. Oh, idola. Idola sih. Tiba-tiba gue mau disinspirasi. Mas gak suatu saat lu ngegambar di motor. Wah, tuh. Belum pernah tuh gambar anak. Apa itu? Brosis. Brosis. Brosis bercanda ya. Yoi. Wah, gue memperstyle. Keren nih. Ah, gue bikin nih kaosnya nih. Karya dari Guise. Yoi. Nanti ada tulisannya nih. Di kaosnya juga dong. Di kaosnya gini. Di kaosnya gini. Guise. Oh, iya. Di belakangnya quotesnya. Quotesnya Guise. Quotesnya apa kan? Ternyata quotes ya. Kasih quotes ya. Kita cari. Quotes dari Guise dong. Maksudnya cari. Oh, iya. Maksud gue cari yang dari tadi dia udah ngomong. Dari yang berakhir. Oh, iya. Tapi lupa kayaknya dia. Dia suruh bikin lagi aja deh. Ya gak sih? Quosis. Tuh. Wah, ada sayap-sayapnya, Mer. Tanduk apa sayap nih. Kumis kayaknya. Guise. Guise, ya. Tanduk apa sayapnya. Yoi. Harus dong. Terus. Kita mau bikin kaos. Yoi. Guise. 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 Tuh. Ini akan kita bikin kaos. Dan kita pajang nanti di belakang. Yang pajang di belakang. Nah, akan dibagikan kepada Bro Sis yang menulis comment. Yang bilang, mau bikinin brother. Mau bikinin doang. Dia masukin comment-commenter. Mau bikinin. Iya. Oke. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Guise. Terima kasih.